hai oke guys assalamualaikum jumpa lagi dengan channel kami Salman disini saya akan membahas kembali langkah-langkah bagaimana kalau kartu ATM kita kebaca Disable ikuti videonya ya guys awalnya kita cek dulu ya ini Disable nggak nih ATM kita nih oke ini kebaca Disable ya guys ya kalau kita ada aplikasi BRIMO tinggal kita aktifkan kembali saja melalui aplikasinya seperti pembahasan di video YouTube saya yang sebelumnya Oke guys kita coba dulu ya oke guys saatnya kita untuk membuka aplikasi BRIMO untuk mengaktifkan kartu ATM kita yang Disable tadi yang kita gesek di mesin edisi awalnya kita buka dulu aplikasinya ya ini masih loading nih ditunggu aja ya ya ini saya loginnya menggunakan scan sidik jari guys jadi nggak usah repot masukin password dan username Nah jangan lupa pilih menu tanda titik tiga yang di pojok kanan itu pilih non-aktif kartu ya kita aktifkan setelah aktif kita logout dulu ya aplikasinya jika sudah tidak digunakan kembali kita logout dan kemudian kita coba lagi cek saldo ATM Oke guys kita sudah mengaktifkan kartunya melalui aplikasi BRIMO ini kita tes kembali untuk mengaktifkan kita cek dulu ATM sudah aktif atau belum ya Oke kita masuk ke menu mini ATM info info saldo oh ini belum kebaca ini ulangi lagi besi inset card masukkan pin oke sudah aktif nih guys oke sekian dulu ya video saya semoga bisa membantu teman-teman dan nasabah pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh